Hai Sampurasun salam sehat sejahtera berjumpa kembali dengan saya Arya Duta disawala TV channel video yang lalu mengkisahkan menceritakan tentang karma diri kita masing-masing video kali ini akan menceritakan tentang karma meluhur kita karma siapa sih jangan yang jauh-jauh dulu kita bahas yang deket-deket aja dulu yang pokok yang intinya yaitu karma Bapak kita karma ibu kita di video yang lalu menceritakan tentang perenungan-perenungan saya masalah karma ternyata diri saya ini tidak hanya menanggung karma diri saya sendiri diri saya pun menanggung karmanya bapak saya menanggung karmanya ibu saya karena pikiran saya begini di saat berdiskusi dengan hati dengan saya pikiran saya berucap masa sih karma orang tua ditanggung oleh kita di saat itulah hati nurani saya mengatakan seperti ini sehebat-hebatnya bapak kamu sehebat-hebatnya ibu kamu sehebat-hebatnya ibu kamu gak bakalan mungkin menyelesaikan karmanya di masa hidup kamu harus yakin bahwa karma semua orang itu tidak akan tuntas dan tidak akan pernah selesai karena selalu dan akan selalu terbentur oleh sang waktu yaitu waktu kematian jika bapak kamu jika ibu kamu masih bawa-bawa karma burukmu otomatis yang menyelesaikan adalah diri kamu sendiri Arya nah disitulah saya termenung karma diri saya pun belum tentu terlunasi apalagi ditambah dengan karmanya bapak saya karmanya ibu saya paham kan maksudnya gak mungkin kan bapak saya ibu saya selama hidupnya berperilaku baik terus namanya seorang anak manusia hidup di alam jagad raya pramudita itu selalu berbuat baik dan selalu juga berbuat buruk jangan dibahas tentang karma baiknya tapi saya akan menceritakan karma buruknya semoga semoga dengan di uploadnya video ini menjadi konten di youtube di sawalatv channel almarhum bapak saya almarhum ibu saya saya bisa tersenyum menyaksikan anaknya yang menceritakan tentang karma semoga beliau-beliau pun dikurangi utang karmanya utang karmanya oleh Tuhan yang maha segala galanya pernah kan kita selaku tahu anaknya tahu-tahu ditempeleng orang dipikir 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 padahal perasaan saya selama ini saya gak pernah menempeleng orang kalau saya berbuat menempeleng orang obat ini karma saya sampai diingat-ingat perasaan belum perasaan belum nah di saat perenuhan itulah terpampang video almarhum bapak saya sewaktu bapak saya di terminal naik mobil bus di jamret oleh seorang penjamret bapak saya refleks langsung nempeleng jamret tersebut padahal kan tujuannya kan baik membela diri dari penjamretan tapi tetap dimasukkan ke dalam karma apalagi kalau disengaja nempeleng orang baru saya tersadar berbuat untuk pembelaan diri pun tetap disalahkan oleh Tuhan bahati karma bahati karma bener-bener tidak pandang bulu mau disengaja mau gak sengaja mau kecil mau gede tetap ada hukumnya yaitu hukum karma saya pun pernah ngalamin lagi enak-enak jalan tahu-tahu saya dibentak-bentak sama orang saya merasa aneh apa salah saya kalau dibentak-bentak kenal juga enggak perasaan perasaan saya gak pernah dibentak orang saya kalau marah dengan orang marah kepada orang saya diam diam kabur gak pernah saya layanin orang ngeceh gini-gini gini-gini sambil marah-marah saya tinggalin lebih baik menghindar dia paling dilayanin buang-buang waktu tapi kok ini aneh setelah saya renungi ternyata oh dulu ibu saya pernah seperti itu walaupun ibu saya tujuannya kan bukan dengan kesengajaan karena yang diajak ngobrolnya ini agak tulalit mungkin mungkin para penyimak video di sawala tv channel pun pernah akan ngalamin kalau kita lagi ngobrol sama si A umpama si A nanya kepada diri kita terus kita jawab ini 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 pas ujung-ujungnya pas ujung-ujungnya suka gak seperti itu ha gitu seolah-olah kita diulangi lagi nah kita kan kesel langsung kan bentar kan nah seperti itulah kisah ibu saya waktu itu seperti itu pun kok masih tulis karma akhirnya saya tersadar bahwa saya ini hidup di alam jagat raya pramudita pembawa karma diri saya sendiri membawa karma dari bapak saya dan membawa karma ibu saya otomatis bapak saya pun membawa karma bapaknya lagi ibunya lagi sampai terus ke kakeknya ke buyutnya terus ke atas paham kan paham lah simpelnya gini saya bawa karma diri saya sendiri berikut karma kedua orang tua saya berikut karma kakek kakeknya nenek neneknya saya buyut-buyutnya buyut-buyutnya saya tuh kan terus sampai ke atas jika sudah paham tentang karma-karma ini biasa ada pesan moralnya apa sih pesan moralnya pesan moralnya simple diri kita ini jangan terlalu membangga banggakan kebaikan diri kita sendiri kebaikan orang tua kita sendiri kebaikan kebaikan kakek nenek kita sendiri kebaikan leluhur-leluhur kita sendiri tapi carilah yang kurang baiknya dari kedua orang tua kita dari leluhur-leluhur kita kita jika sudah ketemu barilah kita perbaiki diri kita sendiri supaya kedua orang tua kita tersenyum kakek nenek kita tersenyum buyut-buyut kita tersenyum menyaksikan anak cucunya sudah berubah untuk memperbaiki dirinya semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya yaitu kekuatan kesanggupan dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagad raya pramodita ini yaitu kekuatan kesanggupan dan kemampuan untuk menanggung semua karma yang kita dapatkan dari leluhur-leluhur kita saya tutup videonya salam sehat sejahtera salam rahayu ningrat waluyajati manunggaling pasundan nusantara rahayu 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 sampu rahayu